Intro Hai kawan-kawan Kembali lagi di Tiga Sekawan Halo semuanya Ayo-ayo kita kumpul Dan siap-siap Untuk penonton aktif seru Tiga Sekawan Yuk kita kenal lebih dekat dulu Dengan Agent Dania Agent Parel Dan Agent Joe Agent kita yang satu ini Hobi banget memanfaatkan Barang-barang bekas Menjadi kreasi yang menarik Ini dia Agent Dania Kalau Agent yang selalu menebar Senyum manisnya ini sih So pasti Agent Parel dong Agent dengan misi pengetahuan ini Pastinya selalu punya banyak cara seru Untuk menambah pengetahuan kita Ini dia Agent Joe Tiga Dua Satu Permen Tiga Es Sahabat Gigi Bolong Tas bungkus permen Hmm Permen Tiga Es Apa mungkin Permen Tiga Sekawan Tapi gak juga sih Jadi Apa maksudnya Permen Tiga Es Permen Tiga Es Ejen Joe sih gak pernah denger Yang Ejen Joe pernah denger Paling permen-permen biasa Yang Ejen Joe makan Kalau Sahabat Gigi Bolong Apa ya maksudnya Sahabat Gigi Bolong Hehehe Cik banget ya Iya Apa Sahabat Ejen Parel Yang giginya Bolong Tas bungkus permen Hmm Apa mungkin Dalam tas izinannya Pas izinan tidur nanti Berubah sulap Jadi banyak permen Wow Enak banget Wah Misi kali ini Akan berhubungan dengan Si kecil manis Apalagi kalau bukan permen Hooray Tiga Sekawan Ayo selesaikan misi Let's go Ejen Kita tutaskan misinya Nah Yang pertama Ini dia Ejen kita Ejen Joe Wah Ejen Joe pasti lagi cari petunjuk nih kawan Untuk menyelesaikan misinya Eh Ada kawan-kawan Hai kawan-kawan Nah Sekarang Ejen Joe Pengen selesaikan misi nih Misinya pasti kawan-kawan tau kan Ini tuh Berhubungan dengan si manis kecil Pasti kawan-kawan suka dong Ya Pastinya permen Hmm Tapi masalahnya Misinya Ejen Joe itu permen 3F Memang ada ya kawan-kawan Hmm Gak tau lah Ya udah Ejen Joe cari dulu ya Siapa tau ketemu Nah gitu Yuk kawan-kawan Hore Asik 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 Nantinya akan ada permen di mana-mana Let's go Ejen Ke sebelah sana yuk Sepertinya disana ada petunjuknya deh Wah Di sini banyak banget permennya Aduh Ini banyak banget kawan-kawan Ada yang ini Aduh Ajen Joe suka banget semuanya Eh Tapi tunggu dulu deh Sini juga ada Nih Ada yang Permen yang kayak gini Ini juga ada Wah Kawan-kawan Lihat dari sini Ada banyak banget rasanya Ada rasa kiwi lagi Wah Pokoknya sebenarnya Ajen Joe suka Lihat deh kawan-kawan Permennya banyak sekali Tapi Ejen Joe Kok permen yang diambil Banyak banget sih Hai adik Halo kak Banyak banget permennya Mau dibeli semua Enggak kak Perkenalkan saya Ejen Joe Dari tinggal sekawan Ejen Joe nih punya misi Misinya itu adalah permen 3S Itu maksudnya apa sih kak? Oh iya Kita disini memang banyak sekali permen Nah disini juga banyak motif Seperti motif buah-buahan Terus ada ucapan terima kasih Ada juga yang buat happy birthday Dan lain-lain Oh gitu kak Berarti pas banget dong Sama misinya Ejen Joe Yaitu permen 3S Hah? Permen 3S? Apa itu? Iya kak Jadi itu permen 3S keawan kak Jadi tinggal dicetak permen yang angka 3 Dan yang huruf depannya S kawar Itu gampang sekali Yuk ikut kakak bikin Oke kak Oke Let's go Ejen Joe Kita tuntaskan misi Dengan ikut ke Harama Membuat permen 3S Yuk kawan kawan Nah perkenalkan Ejen Joe Ini kaya ya Dia disini adalah Sebagai candy maker Yang nantinya Akan membantu kita Untuk pembuatan permennya Nah ini dia kawan-kawan Peralatan yang digunakan Ada spatula kecil Untuk mencampurkan warna Lalu ada gunting Untuk memotong adonan permen Dan spatula besar Untuk mengaduknya Lanjut ke proses awal Pembuatan permen yuk kak Nah pertama-tama Kita bikin adonan dulu Joe Ini adonannya itu Ada gula Gula ini Kemudian kita campur Dengan air Kemudian kita aduk Setelah rata Baru deh kita nyalain Kompurnya Kita panasin dulu Nah ini Kita nunggu dulu Sampai subuh Yang kita inginkan Nah untuk permen 3S nya Ejen Joe mau rasa apa nih? Kalau gitu Ejen Joe pengen rasa Anggur aja deh kak Oh Oh gitu Eh Pernyata tunggu dulu deh kak Kok pewarna anggurnya Warnanya gitu sih kok Nah itu dia Ejen Joe Kita bisa bikin permen Dengan warna apa aja Dan perasa apa aja Jadi perasa anggur ini Terbuat dari sari buah asli Sehingga kita bisa membentuk permen Dengan warna apa saja Wah keren Wah keren 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 Nah untuk candy nya Ejen Joe mau warna apa nih? Ejen Joe pengen warna biru Pink dan hijau Boleh Oke Ejen Joe emang paling jago deh pilih warna Ada pink Biru Hijau kan pas banget tuh Kayak warnanya para Ejen 3S kawan ya Nah ini kita mau proses untuk pembuatan Angka 3 dan S yang tadi Ejen Joe minta Nah kawan-kawan ini namanya proses stretching kawan-kawan Jadi biar permennya nantinya empuk Wah lucu ya kawan-kawan Oke Sekarang saatnya membentuk permen Dengan angka 3 dan huruf S Nah ini untuk motif S nya Gitu Wore Kawan-kawan Lihat deh Permennya sudah hampir jadi nih Tinggal dilapisi Dengan adonan warna-warni Di bagian luarnya Supaya semakin menarik Yeeh Wah kawan-kawan Lihat deh Salat banget adonannya Berarti Nanti Ejen Joe makannya banyak banget dong Wah keren banget kawan-kawan Nah kawan-kawan Setelah adonannya sudah jadi Kita ingin potong Oh iya kak Ejen Joe boleh ikut bantuan motonya ya kak Boleh Oke Oke Sekarang karena mau ngajarin Ini kita tinggal diginiin aja nih Dijatuhin aja nanti permennya patah-patah sendiri Tapi ya kawan-kawan Oke kalau gitu Ejen Joe mau cobain ya Ejen Joe sepertinya senang sekali tuh Permennya mau dihabiskan semuanya Oh iya kak Sudah banyak ya kawan-kawan ya kawan-kawan udah bantuin selesai mesinnya Ejen Joe Sama-sama Dan berarti mesinnya Ejen Joe kali ini sudah berhasil Nah kawan-kawan jangan kemana-mana ya Karena akan ada Ejen dan Nia yang menyelesaikan misi Tetap di Tiga Sekawan Wah Ejen dan Nia seperti senang sekali tuh Gimana Ejen dan Nia sudah dapat petunjuk untuk menyelesaikan misinya belum Hai kawan-kawan Ejen dan Nia sekarang lagi senang banget nih Bukan karena Ejen dan Nia mau menyelesaikan misi Tapi karena Ejen dan Nia mau mempengaruhkan permen Loh kok bukannya menyelesaikan misi Malah asik makan permen sih Oh bungkus permennya kok dibuang sembarangan Hmm pasti Ejen dan Nia lupa deh Ejen dan Nia jangan buang sampah di taman dong Halo adek Halo bu Ya ibu lihat tadi adek banyak banget makan permen Tapi buang bungkusnya kenapa buang sembarangan Waduh oh iya bu Aduh maaf banget nih bu Maaf ya bu Soalnya Ejen dan Nia tadi saya dikasihkan makan permen Ejen dan Nia sampahnya mau sembarangan Oh yaudah kalau gitu sampahnya buat ibu aja Soalnya ibu mau buat bungkus permennya itu buat kreasi yang bisa bermanfaat Bisa berguna Berguna itu maksudnya apa ya bu Bisa bermanfaat bisa kita buat bikin dompet Bikin tas dan lain-lain masih banyak Eh tunggu Kan misalnya Ejen dan Nia itu kan tas bungkus penuhin Berarti pas banget dong bu Ejen dan Nia boleh gak bu diajarin Oh boleh kita ikut yuk kita buat Membuat kreasinya Iya Ini dia petunjuk Ejen dan Nia menyelesaikan misi Ayo let's go Ejen dan Nia Nah disini Ejen dan Nia ibu dan teman-teman ibu membuat kerajinan daur ulang Salah satunya dari bungkus permen dan bungkus-bungkus yang lainnya Wah disini sudah ramai sekali Kira-kira mereka sedang buat apa ya Lihat kawan ada bungkus permen Bungkus makanan Dan masih banyak lagi Semuanya bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna loh Ejen dan Nia pingin mencoba untuk menggunting Mau dong banget bang bu Yah asik Ayo Ejen dan Nia semangat Tapi pegang guntingnya hati-hati loh Nah kawan-kawan ini dia nih Bungkus-bungkus permen dan bungkus-bungkus makanan lainnya yang sudah tidak terpakai Bisa dimanfaatkan untuk membuat barang yang berguna seperti tas ini kan kawan Oke deh next kita ke proses pengepresan Nah kawan-kawan kita harus hati-hati nih menggunakan setrika Kayak Ejen dan Nia nih hati-hati nih menggunakan setrika Karena setrika itu panas Setelah dipres adalah pembuatan pola Nah Ejen dan Nia mau mencoba membuat polanya nih kawan-kawan Nah kawan-kawan kalau menggunting ini kita harus teliti Karena kalau misalnya gak teliti nanti tasnya jadi berantakan menceng sana menceng sini Lihat-lihat kawan-kawan tasnya sudah hampir jadi nih Wah keren banget kan Nah ini sudah mau jadi Dania Nah kawan-kawan lihat nih sudah hampir jadi Yeay kawan-kawan lihat nih udah jadi nih Tas bungkus permen yang berarti tas ramah lingkungan Nah kawan-kawan ini juga nih tasnya keren banget kan Ini dibuat oleh ibu-ibu dari bang sampah melatih bersih Vila Antifersada Nah lihat nih keren kan tasnya Ayo kawan-kawan manfaatkan barang-barang di sekitar kita Yang sudah tidak terpakai Selain bisa membuat kita lebih kreatif Tentu juga bisa mengurangi sampah kan Berarti misalnya izinannya kali ini sudah berhasil Oke selanjutnya kita lihat petualangan izin Pak Arel yuk Setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di 3 sekawan Hei 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 Sudah ada Ejun Farel nih Hmm tapi sepertinya Ejun Farel malah asik membaca komik Sambil memakan permen tuh Wah Ejun Farel Ejun Farel Bagaimana nih dengan misinya Yah abis padahal seru-seru nih Eh ada kawan-kawan Hai kawan-kawan Ejun Farel belum menyelesaikan misi nih Tapi maksudnya apa ya dari misi Ejun Farel sahabat gigi bolong Hmm kita baca buku dulu yuk kawan-kawan Supaya dapat ide dari situ Yuk kawan-kawan Bisa aja deh Ejun Farel Tapi just one more ya Abis itu Make a mission Ejun Nah abis itu sayang dulu ah Eh kenapa ya itu si Farel ketawa sendiri Aneh dia Coba aku samperin Farel Kenapa kamu ketawa sendiri Ini nih lagi baca komik Sambil makan permen Eh tunggu deh Kok ngomong-ngomong banyak banget sih bungkus permen Kamu yang makan semua ini Iya dong kak Soalnya permennya enak Kakak mau satu? Enggak ah Enggak enak permen Kan bisa bikin gigi berlubang sama sakit gigi Enggak Gigi Ejun Farel sehat dan kuat Nih Ah kamu mah dibilangin selalu kayak gitu Udah aku mau isi air aja Tapi kamu jangan Ini ya jangan lupa Minum air putih sama sakit gigi Ya kak Nanti malam aja ya Soalnya ini bacanya lagi seru nih Hmm farel farel Ingat jangan banyak makan permennya ya Iya Dadah kak Dadah Eh kawan-kawan Masa sih kak Feli gak suka permen Padahal permen kan enak dan manis Halo kak Feli Hai Kamu udah pulang? Iya nih Oh iya nih kak Bajan farel bawa sesuatu nih untuk kakak Buat aku? Iya Dadah Buat aku atau buat kamu? Kita berdua Ih kan kakak ada bilang Kalau misalnya permen itu mengandung gula Jadi bisa bikin gigi kita bolong Tapi yang ini enak loh kak Nah yaudah deh kamu kalau gak percaya Yaudah kamu ganti baju ya Aku juga mau pergi nih bentar lagi Dadah kak Yuk kita masuk aja Aduh kawan-kawan Kok gigi ejen farel kok sakit ya? Mungkin Karena terbanyak makan permen Ejen farel yang ingin mengajak dulu ya? Nah benar kan kawan-kawan Ejen farel sudah mulai merasakan sakit gigi tuh Karena dari kemarin ejen farel banyak sekali makan permennya Aduh-duh-duh Kasian ya ejen farel Aduh bang kesan sakit Farel kamu kenapa? Ini ejen farel lagi sakit gigi nih kak Wah coba kakak lihat Wah banyak banget ya lubangnya Kamu lupa sikat gigi ya? Iya Tuh kan kamu udah banyak makan permen lupa sikat gigi Yaudah kakak ambilin dulu ya obatnya ya Iya kak Cepat ya kak Iya Ayo cepat diminum obatnya ejen farel Terus janji ejen farel Kalau sudah sembuh tidak boleh banyak makan permen lagi Selesai minum obat kamu istirahat ya Iya kak Nah semoga cepat sembuh Terus jangan banyak makan permen lagi Oke Yaudah kakak turun dulu ya Ya Kawan-kawan ejen farel pengen tidur dulu ya Soalnya habis minum obat nih Hai kawan-kawan Ejen farel udah sembuh nih Karena ejen farel sudah minum obat Oh iya Ejen farel udah tau nih misi ejen farel Yaitu sahabat gigi bolong Ternyata gigi ejen farel yang bolong Berarti misi ejen farel sudah berhasil Mission complete Saatnya ejen farel bertemu dengan ejen Dania dan ejen Joe So let's go Hai kawan-kawan Gimana para ejen-ejen Misinya pastinya udah berhasil dong Pastinya Nah kalau gitu ejen Joe pengen dengerin ceritanya dari ejen farel Nah ejen farel kan misinya Sahabat gigi bolong Sahabat gigi bolong Nah ejen farel kan punya banyak banget sahabat Ternyata sahabat gigi bolong Ya ejen farel sendiri yang suka Sekali makan permen Dan bersahabat deh dengan giginya yang bolong Alias berlubang gitu Nah kawan-kawan Jangan mau jadi sahabatnya gigi bolong ya Kalau makan permen jangan terlebihan Setuju kan kawan-kawan Yaudah gimana kalau misinya ejen Dania Misinya ejen Dania itu pokoknya keren banget Ya ternyata perkiraan ejen Dania itu kan Misalnya kalau di tasnya ejen Dania banyak permen Ternyata bukan kayak gitu Ejen Dania itu melihat ada orang yang membuat tas Tas kayak kita atau enggak dari apa Dari bungkus permen digunting-gunting Keren banget Kalau misinya ejen Joe Nah kalau misinya ejen Joe itu kan permen 3S Jadi ejen Joe kan pikir awal-awalnya tuh permen 3S kawan Eh ternyata bukan Jadi tuh kalian kan pernah tuh ngeliat permen tuh Yang ada gambarnya Tunggu ada tulisan-tulisannya Nah itu namanya permen 3S Pokoknya pembuatannya keren banget loh Jadi tuh bisa ada tulisan Juga ada gambar Pasti pernah lihat kan Dan berarti misi kita bertiga sudah berhasil Yeay Gak heran deh Kalau ejen 3S kawan pasti berhasil menyelesaikan misi Dua jempol deh untuk ejen 3S kawan Yeay Oke deh kawan Jangan lupa terus saksikan petualangan ejen 3S kawan kita ya Setiap Senin dan Selasa hanya di Dayat TV Dadah Salam 3S kawan Jangan lupa terus saksikan petualangan ejen 3S kawan Terima kasih.